Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali Dalam video pembelajaran Tintan Palace Indonesia Kita memasuki pembelajaran untuk pekan ketiga Yaitu sekarang matematiknya adalah trigonometri Bagian dari matematika Ini yang juga akan keluar dalam TPS kuantitatif Nah, ngomongin tentang trigonometri Itu adalah Apa tuh? Kalau kita ngomongin trigonometri Tidak bisa dilepaskan dari gambar segitiga Dan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari prinsip sudut-sudut Nah, teman-teman tahu nih Segitiga ini memiliki 3 buah sudut Dan juga 3 buah sisi Misalkan kita ambil salah satu sudut ya Misalkan sudut A aja nih Nah, ini kita namakan sebagai alfa ya Nah, trigonometri yang paling dasar itu adalah Sines dan cosines ya Nah, sinus ini Misalnya sinus dari alfa Kita definisikan adalah Perbandingan atau pembagian Sisi di depan sudut tersebut Ya Di depan alfa ada sisi apa tuh? Ada Y ya Ada Y Dibagi dengan sisi miringnya ya Sisi miring segitiga itu Disini kita sebut sebagai R ya Lalu ada sin, ada juga cos ya Cosines alfa misalnya Itu adalah Selain sisi depan ya Ini kita sebut sebagai sisi depan Dan ini sisi miring Ini kita sebut juga yang ini sebagai Sisi samping ya Nah, cos itu adalah pembagian antara sisi samping Dengan sisi miring ya Sisi sampingnya ini adalah X Sisi miringnya adalah R Nah, itu yang paling basic ya Tentang trigonometri Selanjutnya, sebenarnya Fungsi trigonometri selanjutnya itu ada 6 ya Kita tambahkan satu dulu aja ya Tangan alfa Nah, tangan alfa ini adalah Pembagian antara sin dengan cos Atau secara singkat Ini adalah Y per R Dibagi dengan X per R ya Nah, ini kan kalau dibalik akan menjadi Y per R dikali R per X ya Ini coret, ini coret Maka tan alfa ini adalah Y per X ya Sisi depan Dibagi dengan sisi samping Itu adalah tangan ya Oke, lanjut Fungsi trigonometri Selain sin cos tan tadi Ternyata dikembangkan juga Tiga sifat yang lain ya Atau tiga fungsi yang lain Yaitu kosekan atau CSC Ada sekan atau sek Ada juga kotangen atau tangan ya Nah, ini masing-masing hubungannya Kosekan adalah seper sin Kemudian sekan adalah seper cos Dan kotangen adalah sepertan Singkatnya seperti itu teman-teman Nah, dalam trigonometri Kita juga mengenal Sudut-sudut istimewa Apa itu sudut istimewa? Maksudnya Sudut-sudut yang sering keluar Atau sudut-sudut populer Dalam matematika Yang sering keluar dalam soal Nah, misalkan teman-teman nih ya Punya segitiga siku-siku ya Siku-sikunya di sini ya Nah Dan sudut yang lain Kita kondisikan Di sini adalah 30 derajat ya Dan di sini adalah 60 derajat ya Namanya segitiga itu Pasti kalau sudut-sudutnya di jumlah Adalah 180 derajat ya Di sini 30 Tambah 60 Tambah 90 180 derajat Oke Nah, ternyata secara teori Sudut-sudut dalam segitiga ini Akan menghasilkan panjang sisi Nah, seperti ini teman-teman ya Di sini ada 1 Di sini ada akar 3 Dan di sini adalah 2 Nah, dari konfigurasi yang unik ini Kita akan menentukan berapa nilai sin cos Dari sudut 30 dan 60 ya Kita mulai dulu dari yang 30 derajat ya Sin C Ya, sin dari sudut C Berarti kan sin 30 derajat ya Nah, definisi sin itu adalah Depan per miring ya Nah, lihat Sudut 30 derajat ini yang depannya adalah Sisi dengan panjang 1 Dibagi dengan sisi miringnya Yaitu Panjangnya 2 satuan Nah, di sini kita akan dapat Sin 30 derajat sama dengan setengah ya Selanjutnya Kita akan cari nilai cos sinnya ya Cos sin 30 derajat Yang namanya cos adalah Sisi samping dibagi sisi miring ya Sisi samping dari sudut 30 derajat ini kan adalah Yang akar 3 ya Nah, ini dibagi dengan sisi miringnya Yaitu 2 Maka kita akan dapat Cos 30 derajat adalah akar 3 per 2 Atau biasa kita tuliskan setengah akar 3 Gitu teman-teman ya Kemudian Sekarang kita akan menghitung nilai trigonometri Dari sudut yang 60 derajat ya Cos 60 derajat Nah, berarti cos A ya Yang namanya cos dari sudut adalah Sisi miring Yaitu 1 Dibagi dengan 2 ya Berarti kita dapat Cos 60 derajat adalah 1 per 2 Atau setengah ya Selanjutnya Kita akan cari berapa nilai sinnya Sin dari 60 derajat ya Sudut 60 derajatnya ada di sini Ya Atau sudut A Sin itu adalah pembagian Sisi yang ada di depan sudut Berarti ini akar 3 Dibagi dengan sisi miringnya ya Yaitu 2 Maka kita akan dapat setengah akar 3 Nah, itulah kenapa Sin cos 30 dan 60 mendapat nilai sekian Nah, kemudian Ada juga bentuk segitiga yang lain ya Yaitu segitiga sama kaki Di sini sudutnya sama 45 dan 45 Di sini adalah siku Siku Nah, ternyata Konfigurasi segitiga seperti ini Menghasilkan Panjang Misalkan di sini panjangnya adalah Satu-satuan ya Di sini satu-satuan Nah, maka sisi miringnya yang ada di sini Teman-teman ya Panjangnya adalah Sesuai Pitagoras Yaitu akar 1 kuadrat Ditambah akar 1 kuadrat ya Sama dengan akar 2 Nah, berarti Di sini satu Di sini satu Nah, di sini adalah akar 2 Maka kita akan dapat Sin dari 45 derajat Misalnya kita ambil sudut yang A ya Itu adalah depan Ya, permiring nih ya Depan itu adalah satu Sisi miringnya adalah akar 2 Ini kalau kita rasional kan Ini akan menjadi Seperti ini Yaitu setengah akar 2 Itulah kenapa Sin 45 derajat adalah setengah akar 2 Begitu juga Kalau kita hitung yang cos ya Yang cos ini misalnya Cos 45 derajat Berarti Samping per miring ya Satu Per akar 2 Ini adalah cos 45 derajat Hasilnya juga sama Yaitu setengah akar 2 Itu yang kita sebut sebagai Nilai trigonometri ya Kalau kita rangkum Akan menjadi seperti ini ya Dari sudut 0 sampai 90 derajat Nah, teman-teman Perhatikan ada yang unik nih ya Di sini ada 37 dan 53 Itu adalah pendefinisian secara khusus ya Sin 37 adalah 3 per 5 Kemudian cos dari 37 adalah 4 per 5 Sin 53 adalah 4 per 5 Dan cos 53 adalah 3 per 5 Nah, di sini teman-teman bisa gunakan Kalau teman-teman agak bingung dalam menghafal Kita akan kasih alternatifnya ya Kita contohkan dulu yang sin Nah, kita ambil sudut 0 30, 45, 60, dan 90 Teman-teman lihat 0 itu Wah, ini tintanya nggak Itu ya, nggak cocok ya Kita ganti dulu Nah, kalau mau cara cepat Di sini adalah Kalau sin ya Di sini adalah setengah akar 0 Kemudian di sini setengah akar 1 Di sini setengah akar 2 Di sini setengah akar 3 Dan di sini adalah setengah akar 4 Setengah akar 0 itu Hasilnya pasti 0 ya Karena akar 0 itu 0 Kemudian 30 derajat Di sini setengah akar 1 Berarti setengah dikali 1 Atau setengah ya Cocok Kemudian yang 45 derajat Setengah akar 2 Cocok ya Kemudian yang 60 derajat Setengah akar 3 Cocok ya Kemudian yang 90 derajat Setengah akar 4 Akar 4 itu nilainya 2 ya Berarti setengah kali 2 itu nilainya 1 Nah, ini adalah sedikit lifehack Dalam teman-teman Kalau ada yang bingung Mencari atau menghafalkan nilai trigonometri Lalu bagaimana dengan yang cos? Nah, yang cos ini Adalah sin Tapi kita balik urutannya ya Kalau dari sini kan 0 Setengah Setengah akar 2 Setengah akar 3 Satu ya Nah, kalau cos ini Kita mulainya dari kanan ya Ini 0 Ini setengah Ini setengah akar 2 Setengah akar 3 Kemudian di sini Satu Pokoknya Teman-teman hafalkan salah satu aja Yang sin aja deh ya Yang cos nanti tinggal dibalik ya Seperti itu Lalu bagaimana dengan yang tan? Nah, yang tangan ini teman-teman cukup bagi Sin dibagi cos ya 0 bagi 1 adalah 0 Ya Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 itu Seperti akar 3 ya Sinus dibagi cos sinus Kemudian tan 37 3 per 5 dibagi 4 per 5 itu 3 per 4 ya Kemudian tan 45 Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1 Tan 53 4 per 5 bagi 3 per 5 itu 4 per 3 Tangen 60 Setengah akar 3 dibagi setengah Ya Ini dicoret Kita dapat akar 3 Kemudian tangen 90 1 dibagi 0 itu Tak hingga Nah, itulah penghitungan nilai trigonometri Sekarang Yang menjadi masalah apabila nilai trigonometri ini Lebih dari 90 derajat nih ya Jadi yang namanya Teman-teman bisa lihat lingkaran itu ya Sudutnya paling besar adalah 360 derajat Paling kecil adalah 0 derajat ya Jadi Supaya mudah kita akan gambarkan atau ilustrasikan dengan sistem kuadran ya Di sini adalah 0 derajat Di sini 90 derajat Di sini 180 derajat Dan di sini adalah 270 derajat ya 0 derajat ini juga bisa kita sebut sebagai 360 derajat Sekarang it's okay Kalau teman-teman punya sin 60 sama cos 60 ya Kita bisa gunakan tabel yang tadi Sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya teman-teman ya Ini mulai dilatih teman-teman buat menghafal Cos 60 sama dengan setengah Nah masalahnya dimulai ketika kita menemukan soal berapa sin 120 derajat Wah gimana itu Nah teman-teman di sini Kita kasih cara yang super mungkin cepat ya Nah kita gambarkan sumbu horizontal ya Cara sumbu horizontal kita gambarkan di sini ya teman-teman ya Nah sumbu ini melintang pada 180 derajat dan 0 derajat Nah teman-teman bisa lihat ini adalah kuadran 1 Ini kuadran 2 Ini kuadran 3 Ini kuadran 4 Nah di kuadran 1 Teman-teman ibaratkan diagram kartesius ya Ini sumbu Y Ini sumbu X Nah sumbu Y dan sumbu X ini sama-sama positif ya Nah berarti semua fungsi trigonometri Di sini akan bernilai positif All ya atau semuanya Mau itu sin cos ataupun tan Kemudian di kuadran kedua yang positif itu nilainya hanya yang sin ya Atau yang kosekan juga positif ya Karena kalau sinnya positif pasti seper sin atau kosekan juga akan positif Di kuadran 3 yang positif hanya tan ya Dan juga kotangan ya Kemudian di kuadran 4 yang positif hanya yang cos ya Nah maksudnya yang positif cuma sin cuma cos ini gimana sih Nah kita ambil misalnya di kuadran kedua nih ya Kuadran kedua itu di antara 90 dan 180 derajat Fungsi selain sin itu nanti akan tandanya negatif ya Kalau tidak negatif berarti kamu salah ngitung Tapi kalau sin itu nilainya akan positif Langsung aja kita hitung ya Sin 120 derajat Nah teman-teman Kan tadi kan kita sudah lihat ya tabel sebelumnya yang ini nih Nah tapi sayangnya tabel ini tidak lengkap Hanya dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat Nah supaya cepat dalam kita menentukan sin yang lebih dari 90 derajat Teman-teman lihat nih ya Sin 120 derajat nih Kalau kita plot ya dalam grafik ini Itu letaknya ada di sini teman-teman ya 120 derajat ya Nah Teman-teman tadi kita sudah kasih sebuah teori yang namanya teori sumbu horizontal Sekarang teman-teman cek Berapa jarak antara sudut 120 derajat dengan sumbu horizontal di bawah Nah ternyata sudut jaraknya adalah 60 derajat ya 180 dikurangi 120 Berarti jarak ini adalah 60 derajat Nah sin 120 nilainya sama dengan sin dari jaraknya tadi 60 derajat atau sin 60 derajat Nah nilainya berapa tuh? Yaitu setengah akar 3 Nanti kita akan dapat kesimpulan yang pertama Apa itu? Sin ya Sin dari 180 min alfa Itu nilainya sama dengan sin alfa ya Contohnya sin 120 itu 180 min 60 Nilainya sama dengan sin 60 Nah kayak gitu ya teman-teman ya Nah sekarang kita akan mencari nilai sin 300 ya Kalau kita plot sin 300 itu ada di kuadran keempat ya atau di sini Nah supaya cepat kita juga akan menggunakan teori sumbu horizontal ya Teman-teman lihat atau hitung jarak dari sudut 300 derajat sampai 0 derajat ya Itu berapa derajat sih? Nah itu kan 0 derajat ini maknanya adalah 360 derajat ya Berarti jarak 360 sampai dengan 300 itu adalah 60 derajat Nah kita bisa langsung tembak aja nih Si 300 derajat sama dengan sin dari jarak ini Yaitu sin 60 derajat Oke kita sudah dapat hasilnya Tapi teman-teman ingat di kuadran 4 ini yang positif hanya fungsi kos Nah ini sin berarti ini tidak boleh positif Ini kita kasih tanda negatif ya Kita akan dapat min sin 60 yaitu min setengah akar 3 Nah kita akan dapat kesimpulan yang kedua Sin 360 min alpha ini juga boleh ditulis sebagai sin min alpha Oke gitu teman-teman ya Kemudian sekarang ini ya ada kos 60 derajat Kos 60 derajat masih gampang ya nilainya setengah Tapi bagaimana kalau kita menghitung kos 120 derajat ya Kita masih menggunakan cara yang sama ya Kita plot dulu disini 120 derajat ya Nah kita menggunakan teori sumbu horizontal Kita cari jarak sudut 120 derajat ini menuju sumbu horizontal ya Berapa tuh? Nah ini ya jaraknya ya Ini adalah 180 min 120 yaitu 60 derajat Maka kos 120 bisa kita tuliskan kos dari jarak ini ya Yaitu kos 60 derajat Lalu teman-teman ingat lagi Di kuadran kedua ini ternyata yang positif hanya sin ya Kalau yang positif hanya sin berarti kosnya harus Kalau teman-teman ditanyakan kosnya harus dikasih tanda negatif ya Ketemunya adalah min setengah Nah teman-teman disini akan dapat kesimpulan ketiga Apa itu? Yaitu kos 180 derajat min alpha Ini sama dengan min kos alpha gitu ya teman-teman ya Kemudian selanjutnya kos 300 derajat ya Nah gimana tuh cara penentukannya Kita plot disini nih ya 300 derajat Nah kita seperti biasa Lihat sumbu horizontalnya Akan membentuk jarak berapa dengan sudut 300 derajat Nah ini ternyata jaraknya adalah 360 min 300 Yaitu 60 derajat Maka kos 300 derajat itu nilainya adalah Kos dari si jarak ini ya 60 derajat Terus teman-teman ingat di kwadran keempat ini Kosnya bernilai positif Berarti gak usah kita kasih tanda minus disini Jawabannya langsung yang setengah Dan ini akan menghasilkan kesimpulan keempat Yaitu kos 360 derajat min alpha Ini sama dengan kos alpha ya Kos 360 min alpha ini kita sebut juga sebagai Kos min alpha Gitu ya teman-teman ya Nah selanjutnya ada fungsi tangan ya Tangan 150 derajat Nah teman-teman kita akan kerjakan pelan-pelan Kalau kita plot tangan itu ada disini teman-teman ya Eh 150 derajat itu ada disini nih ya Nah tik 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 Nah seperti itu Kita gunakan teori sumbu horizontal ya Jarak dari 150 derajat ke sumbu horizontal ini Berarti 180 dikurangi 150 Yaitu 30 derajat Nah teman-teman ingat Tangan itu adalah sin dibagi kos ya Nah sin dibagi kos Lalu teman-teman ingat nih Jarak ini tadi adalah 30 derajat Kita masukin aja Sin 30 Ya 30 derajat Ini kos 30 derajat ya Seperti itu Kemudian teman-teman ingat Ini kan kwadran kedua ya Nah yang positif hanya yang sin Berarti ini positif Berarti kosnya negatif dong ya Nah ini kita kasih tanda negatif Maka kita akan dapat sin 30 itu adalah setengah Min kos 30 itu adalah min setengah akar 3 ya Ini coret ini coret Kita akan dapat min sepertiga akar 3 Seperti itu teman-teman ya Jadi kalau tangan ini teman-teman harus breakdown dulu ke sin dan kos Setelah itu teman-teman Gunakan cara Gunakan cara seperti yang tadi Nah ini PR buat teman-teman ya Tentukan nilai dari tangan 300 derajat ya Seperti itu Teman-teman nanti boleh didiskusikan di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton